Masak Tocpuki Instagram di kamar, Cak! Gara-gara nonton drama Korea, aku dan adikku jadi pengen masak makanan Korea. Hari ini kita akan masak dan review Korinus Tocpuki. Rebus air, bumbu, dan Tocpuki selama 3 menit. Ini yang rasa original spicy. Selain rasa original, ada juga rasa spicy cheese. Cocok untuk pencinta keju. Untuk yang tidak terlalu suka pedas, bisa coba varian Tocpuki Malt, yang bungkusnya warna merah. Untuk bungkus pink dan merah, belum ada logo halal mui, karena masih dalam proses. Tapi semua bahannya sudah halal. Mari kita coba! Menurut aku, Tocpukinya kenyal sekali, dan bumbunya gurih. Pedasnya pas, dan bikin nagih. Cara masaknya juga mudah sekali. Rasa favorit aku dan adikku yang spicy cheese, karena kita doain keju. Kalau kalian perhatikan, Tocpukinya ada bolongan di tengahnya. Ini agar bumbunya lebih meresap, dan Tocpukinya lebih kenyal, tidak keras. Menurut aku, ini cocok untuk di-stok di rumah, karena tahan lama, dan tidak perlu di-kukas. Jadi kalian bisa masak kapan aja. Harganya sekitar Rp28.000 di Shopee. Cocok untuk dimakan sambil nonton drama Korea. Selamat mencoba! Korinus Tocpuki, ini baru Korea.